Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada Bila praktek atau kasus yang terjadi seperti yang Anda gambarkan Bahwa Anda baru membayar 64 juta rupiah Dan harga masing-masing coupling disepakati 30 juta rupiah Maka apa yang Anda utarakan di sini itu adalah suatu solusi yang tepat Yaitu Anda mengalah dengan mengambil dua coupling Dan kemudian satu coupling lagi Coupling yang ketiga Anda batalkan Anda batalkan Karena dalam kesepakatannya Tidak ada penjelasan bahwa cicilan itu dibagi menjadi tiga Tetapi transaksinya global Tiga buah coupling nilainya 90 juta Tidak ada penjelasan bahwa cicilan pertama itu Atau setiap kali cicilan itu dibagi menjadi tiga Tidak ada pokoknya Anda berhutang 90 juta kepada penjual Dan Anda telah membayar 64 juta Maka ketika ada kesepakatan Bahwa dua coupling dianggap lunas Yang satunya belum terbayar Dan kemudian Anda memilih untuk membatalkannya Maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini boleh Masalah ini disebut dalam literasi fikir dengan Tadzi'atul akdi Memisah-misah akad sesuai dengan obyeknya Sehingga pada prakteknya Pada aplikasinya pada akad ini Anda membeli yang dua saja Kemudian yang ketiganya Anda batalkan Anda mengaku tidak lagi mampu Sehingga akadnya terpecah dalam hal ini Walaupun ketika transaksi hanya ada satu akad Tapi karena pendapat yang lebih kuat dalam hal ini Memecah akad itu boleh Memilah akad itu boleh Maka ketika Anda meminta untuk Yang dua coupling dinyatakan sah Sehingga lunas Sedangkan yang coupling ketika dianggap batal Atau Anda meminta untuk pembatalan Maka hukumnya boleh Asalkan disepakati Karena hukum asalnya Akad yang sudah disepakati itu Jual beli yang disepakati Harusnya Anda komitmen dan melunasinya Namun karena ada kondisi yang emerjensi Anda tidak lagi mampu bayar Maka Anda menempuh kekeluargaan Semacam ini Dan kalau ini telah disepakati oleh kedua belah pihak Maka itu solusi yang tepat Namun kalau pihak penjual Mengatakan tidak Maka opsinya Dibatalkan akadnya Atau ketiga coupling itu dijual ulang Dengan nilai yang baru hari ini Sehingga dari hasil jualnya itu Anda melunasi sisa tagian kepada penjual Karena coupling tersebut Statusnya sudah sah milih Anda Karena solusi yang Anda utarakan Sejatinya adalah Solusi yang sangat menguntungkan Bagi kedua belah pihak Allah Ta'ala Amin